Oke guys, halo sultanku, di bagian sini ya itu adalah hari kedua Ya ampun Langsung ngebug Oke, enggak Jadi di bagian sini, kita akan bahas salah satu tank Masuk aja ke profile Kenapa lemot? Habis itu ke bagian truck kalian ya Nah ini untuk mobilnya, kalian mempunyai mobil 1, 2 dan juga 3 Next time kalian akan memenuhi untuk reparasi sendiri guys Jadi untuk bagian modif ya Ini kalian bisa untuk setting nanti ke depannya Ada di bagian battle Sampingnya area puncak dan juga sampingnya arena sih sebetulnya Tapi ini belum kebuka untuk fiturnya Karena kita masih di server yang terbaru Dan yang penting yaitu adalah pengumpulan terlebih dahulu aja Kalau kita sebagai free to play Free to play sendiri ada di bagian badai persenjataan Nah untuk badai persenjataan ini Maka kalian bisa untuk melakukan sebuah misi yang ada Kalahkan zombie diperoleh per 5 Jadi per hari kita akan dibatasi 5 kali Dan drop item ini random banget ya Kalian bunuh aja sebanyak mungkin zombie Kalau udah terpenuhi 5 per 5 Maka kalian bisa untuk stop untuk hunting zombie sendiri Apalagi untuk zombie sendiri kan juga ada untuk drop item ya Entah itu sumber daya apapun Yang bisa untuk kalian koleksi ataupun kalian butuhkan Dalam pengembangan fortress kalian sendiri Dan kita lihat untuk badai persenjataan Aduh Kok ngebak tuh guys Bentar bentar Nah untuk badai persenjataan sendiri Gue memilih yang mana Gue memilih ada 3 nih Ada plunderer Armor karyot Dan juga iron face Untuk plunderer sendiri Jadi karyot fungsional Meningkatkan muatan dan kecepatan pengumpulan secara gratis Jadi cocok banget buat kalian yang gak suka perang Kalian bisa untuk jadi tukang penambang aja Karena gak adanya waktu buat kalian online mungkin Karena buarkan juga membutuhkan waktu online yang sangat lama ya Entah itu 1 hingga 2 jam Lalu ada armored karyot Kalau disini gue memilih armored karyot Karena apa di bagian karyot offensive Dia itu memberikan sebuah damage besar kepada musuh Dan mengurangi defense mereka Apalagi bentuknya pun juga Wadidaw Tanker banget ya Tanker fighter gitu Dan juga ada iron face Iron face sendiri ini cocok banget Buat ya truk level Truk kedua atau truk ketiga kalian Untuk karyot defensive Karena meningkatkan sebuah damage reduction Hero pihakmu secara praktis Jadi Seumpama Armored karyot musuh Kalian menggunakannya iron face Seperti itu Dalam segi pertarungan ya Jika kita menyerang dengan armored karyot Setidaknya teman Ataupun musuh Dia menggunakan iron face Agar seimbang untuk damage nya Tapi kalau plunderer Itu enggak Enggak cocok sama sekali sih Enggak ada yang cocok Buat presersi pertarungan ya Karena dia cuman fokus ke bagian pengumpulan Apalagi saat kita pembuatan sebuah ini Itu sangat lama banget Nah seperti ini Gue menggunakannya Ini 2 banding 500 Dan kita harus membutuhkan 500 Bayangkan aja Jika kita kalkulator Berapa guys? 5 per hari Jadi 500 Dibagi Dibagi 5 ya Kita membutuhkan 100 hari Setiap 100 hari Secara gratis Nah itu kurang lebihnya 3 bulanan lah 3 bulan sekian Dan gue dulu itu Jarang banget untuk hunting zombie Untuk mencari karyot Karena lama banget ya Komponennya yang kita dapatkan Dan gue malah suka untuk buar terus Jadi bensinnya Itu udah habis-habisan dulu lah Jadi buat kalian yang suka untuk mengkolektor Ataupun mengkoleksi Cocok banget nih Buat ini juga Oke Jadi mungkin segitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa bahagia See you next time Bye bye Bye